Mirsa PPATK kembali menemukan kejanggalan pada harta kekayaan Pejabat Kementerian Keuangan. Kali ini, giliran Kepala Beacukai Makassar, Andi Pramono, yang kekayaannya menyentuh 13,7 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN, Sheha Alhadar dan Jurukamera Rifqi Adi, langsung dari gedung KPK. Sheha, kapan KPK berencana memanggil Kepala Beacukai Makassar? Selamat pagi, Naila dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini nama Andi Pramono menjadi sorotan dari publik karena memang hartanya yang dinilai memiliki kejanggalan. Dan memang PPATK telah menemukan kejanggalan pada harta Andi Pramono yang mencapai angka hingga 13,7 miliar rupiah. Nah, memang menanggapi hal ini KPK berencana akan memanggil Kepala Beacukai Makassar ini nanti ke gedung KPK kurang lebih minggu depan. Namun untuk tanggalnya sendiri memang belum disebutkan kira-kira tepatnya tanggal berapakah Andi Pramono akan dipanggil ke KPK. Nah, memang saat ini harta milik dari Kepala Beacukai Makassar ini menjadi sorotan karena kemarin rumahnya yang terletak di legenda wisata Cibubur itu sempat viral. Dan estimasi harganya bahkan mencapai hingga miliaran rupiah sehingga memang ini sempat viral di media sosial. Dan juga PPATK mengaku bahwa sebenarnya kejanggalan dalam harta milik Andi Pramono ini sudah ditemukan sejak awal tahun 2022 lalu. Atau tepatnya bulan Maret 2022. Namun memang baru ditindak lanjuti saat ini. Dari pihak Beacukai Pusat sendiri memang sudah menanggapi bahwa mereka juga akan ikut menyelidiki perihal harta yang dimiliki oleh Andi Pramono ini sendiri. Dan juga memang PPATK mengungkapkan bahwa sebenarnya ada dugaan nomini arrangement atau peminjaman nama terhadap harta yang dimiliki Andi Pramono. Mengingat memang harta-harta yang dimiliki Andi Pramono ini terdapat banyak kejanggalan. Nah memang hingga saat ini harta-harta milik pejabat Kementerian Keuangan masih menjadi sorotan publik. Apalagi baru saja Mahfud MD mengungkapkan ada kejanggalan dalam transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai kurang lebih hingga 300 triliun rupiah. Nah kejanggalan ini bahkan melibatkan kurang lebih 460 orang di Kementerian Keuangan. Sehingga memang harta-harta ini masih menjadi sorotan publik maupun juga sorotan dari KPK. Kita tentu masih menunggu kira-kira kapankah tanggal tepat ya nanti Andi Pramono akan dipanggil ke KPK dan diperiksa mengenai kejanggalan yang dimiliki oleh laporan keuangannya sendiri. Nah untuk saat ini itu yang dapat kami sampaikan. Naila kembali ke Anda di studio.